halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel mamame disini guys mamame mau berbagi yaitu bagaimana cara siangi atau menyiangi daging tetelan atau daging apa aja ya sebelum dimasak ayo simak ini daging tetelannya ini daging sapi caranya yaitu ini sudah saya cuci ya tadi masukkan di air yang masih dingin jangan dimasukkan airnya yang sudah mendidih itu kalau air mendidih dimasukkan langsung mampet darah-darahnya kotorannya jadi caranya seperti ini kita nyalakan apinya api besar guys biarkan dia sampai mendidih nanti kita angkat kita cuci ya airnya sudah mulai mau mendidih guys tidak seperti ini kotor banget kan biarkan dia mendidih kotor banget jadi daging apa saja sebelum kita masak harus kita siangi seperti ini biar bersih dan sehat coba kalau ini tidak dibuang bikin penyakit lemak-lemak ini kotoran-kotoran daging ayam mau daging apa kalau daging ayam yang ayam kampung kayaknya nggak usah ya kalau ayam kampung kita tunggu guys sampai dia mendidih oke sahabatku ini sudah mendidih seperti ini jangan direbus lama-lama nanti tadinya hilang soalan kalau mau dimasak kan mau direbus lagi kita angkat kita cuci ini di rawon mantap sedap banget ini saya tadi beli 30 dolar jadi merebusnya cuma sebentar tapi waktu memasukkan dibarengkan sama air yang masih dingin jangan air yang sudah umop atau mendidih mulak-malik itu dimasukkan salah itu jadi ada tipnya ya semoga apa yang saya share ini sahabatkan ini bermanfaat dan menambah ilmu buat kalian semuanya kita matikan oke lantap cuci sampai bersih selanjutnya ya tinggal kita mau memasak mau masak rawon soto mau di ukep mau dimasak apa saja boleh setelah bersih seperti ini tinggal merebus lagi kalau mau dimasak soto ya direbus rawon ya direbus ya direbus bersih banget bersih banget kan bersih banget seperti ini jadi ini sudah bersih dan sangat bersih kalau coba kalau tidak disiangi seperti ini kotorannya oke guys sampai disini dulu sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat terima kasih bermanfaat sampai jumpa